Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tugu Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik Bagaimana menghasilkan sebuah foto yang tajam Dengan menggunakan lensa low entry khususnya lensa fix Di sini saya punya dua merek Seperti teman-teman tahu, saya sudah mereview lensa-lensa saya Di sini saya akan memberikan tips bagaimana foto yang tajam Dengan menggunakan lensa fix 50mm dan lensa 35mm Merknya Yungno ya Seperti teman-teman tahu, Yungno adalah merek brand terbaru Dimana dia mengeluarkan lensa yang kualitasnya Tidak mau kalah dengan brand-brand yang sudah dulu ya Saya juga tidak akan menyebutkan brandnya Intinya bagaimana cara kita memaksimalkan Alat dan lensa-lensa yang kita punya Trik atau tips yang pertama dari saya adalah Kenali dulu lensa yang teman-teman gunakan Yang pertama, kalau teman-teman menggunakan lensa fix 50mm yang f-nya 1.8 Teman-teman kalau menggunakan yang geofragment terlebar itu Sudah pasti fotonya bakal kurang tajam ya Lensa apapun setahu saya Kalau memakai atau menggunakan f-nya terlebar Hasil fotonya bakal tidak akan tajam Karena cara kerja diafragment itu semakin besar Semakin kecil angkanya Maka hasilnya kurang tajam Ruang ketajaman hasil sebuah foto itu akan sempit ya Akan berada di satu titik Sementara kalau semakin tinggi angkanya Seperti yang f Teman-teman gunakan f di 5.6, 7 dan 8 ke atas Ruang ketajaman itu sangat akan menjadi lebar Jadi dari tengah sampai ke sudut-sudut atau samping-samping Dia juga dia pasti akan tajam Jadi triknya itu ya teman-teman Apapun lensa ya khususnya yang lensa fix ya Gunakanlah kalau saya ya Saya akan menggunakan di f 2.8 sampai 4.0 Saya pastikan Bakal tajam hasilnya Istilahnya tidak pecah Yang kedua Teman-teman harus menggunakan Speed Atau kecepatan shutter Minimal 100 1 per 100 Jangan di bawah 1 per 100 Kalau teman-teman menggunakan di bawah 1 per 100 Di bawah itu Misal 1 per 80 1 per 60 Sampai yang di bawahnya sekali ya Sudah pasti Bakal tidak Akurat Atau tidak fokus Dan tidak tajam Karena ketika teman-teman Menekat tombol shutter pada kamera Tangan-tangan Tangan kita bakal akan Begoyang ya Nah itu dia Disitu yang akan membuat foto kita kurang tajam Sukur-sukur kalau lensa kita sudah ada image stabilizernya Berhubungnya nama lensa fix Tidak ada image stabilizer Jadi Memang Kestabilan tangan kita Memegang suatu lensa Dan bagaimana cara kita menumpukan Tangan dan kamera kita Agar hasilnya juga lebih tajam Oke itu yang kedua Yang ketiga Teman-teman gunakan ISO Serendah mungkin Misalnya 1 per 100 1 per 200 Dan 1 per 400 Maksimal kalau saya pribadi ya Saya akan menggunakan ISO ya 1 per 100 Atau 1 per 200 Mento-mento ya Kalau sudah Tidak bisa menghasilkan yang Istilahnya Kalau hasilnya Low lag atau Kurang cerah saya akan menaikkan menjadi 1 per 400 Itu sudah maksimal Jangan teman-teman menggunakannya di atas 1 per 400 Misalnya di 1 per 800 1 per 1600 Itu hasilnya bakal noise ya Noise itu yang binti-binti di wajah itu sangat kerasa sekali Khususnya di kamera-kamera yang low-end fee Kalau teman-teman punya kamera yang harganya ya 20 jutaan Yang di 1 per 800 Itu juga akan menjadi masalah untuk sebuah hasil Karena harga tidak akan mengkhianati hasil Disini saya akan memberikan tips bagaimana teman-teman Memaksimalkan Gear yang kita punya Khususnya kamera-kamera yang low-end fee Saya juga pengguna low-end fee ya Jadi Tips atau trainingnya hanya 3 itu ya teman-teman Yang terakhirnya teman-teman Terus mencoba Bagaimana menstabilkan Tangan teman-teman Sebagai kunci Atau alat yang jauh lebih Dimaksimalkan Untuk menghasilkan sebuah foto Itu semua tergantung Menggaman ya teman-teman Untuk yang Seperti diafragma Kecepatan Atau shutter speed Atau ISO Itu Itu sudah teori Dasarnya Jadi intinya bagaimana teman-teman sih Sebenarnya Menggunakan Ini Tangan ini Menstabilkan Oke teman-teman Mungkin Video sampai disini dulu Semoga bermanfaat Jangan lupa Klik like Share Comment dan subscribe Terima kasih Dan salam fotografi Dan satu lagi teman-teman Jangan lupa follow Instagram saya Di At Guhovisial Dan satu lagi Di At Tegumotret Oke teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih selamat menikmati